Intro Halo semuanya, kembali lagi di Gotama Production Kali ini saya ingin mereview film yang berjudul Jumanji The Next Level Berikut sinapsisnya Intro Aksi petualangan Dwayne Johnson dan kawan-kawan Kembali tersaji dalam film Jumanji The Next Level Masih mengesung jen reaksi, komedi, dan petualangan Cerita petualangan Dr. Smulder Bravetone Yang diperankan oleh Dwayne Johnson Dan kawan-kawan tetap membuat penonton terhibur Jumanji The Next Level Distradari oleh Jack Kasdan Akan tetapi permainan telah berubah Ceritanya berawal dari rasa penasaran Spencer Yang akhirnya membuat dia kembali terjebak Kedalam permainan Jumanji Mau tak mau Sahabatnya, Bethany, Anthony, dan Martha Ikut kembali ke dalam Jumanji Untuk menyelamatkannya Tak disangka Para pemain harus melalui Wilayah-wilayah yang belum pernah dijamah sebelumnya Dari gurun yang sangat gersang Hingga pegunungan yang bersalju Pada Jumanji The Next Level Atau seri kedua ini Beberapa karakter akan berubah Akan ada pula Dua pemain baru yang turut bergabung Mereka adalah Danny DeVito sebagai Eddie Atau kakeknya Spencer Dan Danny Glover Sebagai Milo Temannya Eddie Mereka akan ikut terjebak Kedalam dunia video game ini Kejutan demi kejutan Mungkin hanya akan kamu saksikan Di film action atau thriller Benar Film ini menempatkan twist sederhana Yang justru menggelitik Dan akan membuat kamu tertawa Terpingkal-pingkal Jika biasanya twist membuat kamu terkejut Kalau di film ini Akan membuat kamu terkejut Sekaligus tertawa Semua dipadukan dengan penampilan Setiap karakter yang solid Mungkin masih terkesan sama Dengan yang lebih dahulu Namun karena judulnya saja The Next Level Para karakter film ini Melakukan upgrade Bukan hanya tentang Bagaimana kekuatan dan kelemahan mereka Dalam permainan Jumanji Namun bagaimana cara mereka Menghadirkan hiburan Untuk penonton Oke setelah sinopsisnya tadi Saya ingin melanjutkan review film ini Jadi film ini adalah film sequel Dari film Jumanji Welcome to the Jungle Yang telah tayang beberapa tahun yang lalu Di bioskop Tapi bedanya Di film Jumanji The Next Level ini Itu lebih upgrade Dari mulai Macem-macem deh Nah hal yang saya suka Di film Jumanji Yang sekarang ini Secara global Itu adalah Lebih fun Nah lebih funnya apa Dari mulai ceritanya Dari mulai karakter-karakternya Terus adventure-nya Dan lain-lainnya Pada dasarnya sih Alur ceritanya sih Hampir sama dengan Jumanji Sebelumnya Jadi mereka semua Masuk ke dunia Video game Disitu ada misi Yang harus diselesaikan Jika ingin selamat Kembali ke dunia nyata Nah tapi disini ada bedanya Bedanya Mungkin sesuai judul ya The Next Level itu ya Jadi disini Di dalam dunia video game itu Elemen-elemen yang ada disitu Semuanya berbeda Lebih beragam Terusnya lebih menantang Adventure-nya Lebih menantang ya Jebakan-jebakannya Terus juga ability Setiap karakter-karakternya Itu upgrade gitu Disitu ada kekuatan Sama kelemahan Nah itu Mereka semua Sudah upgrade semua Jadi disitu Menambah seru Cerita ini Terus juga disini Ada penyegaran cerita Yang mana karakternya Nggak hanya Karakter yang sebelumnya Disini yang saya perhatikan Ada dua toko baru Disitu Kakeknya Spencer Grandpa Eddie Sama sahabatnya Milo Nah itu mereka berdua Menambah warna Keseruan Dan humoris Di dalam film ini Gitu Ya terus juga Yang menambah keseruan Di film ini adalah Kalau di film Jumanji Sebelumnya kan mereka Sebelum masuk ke dunia Video game itu Kan mereka memilih avatar Atau karakter mereka Masing-masing ya Nah Kalau di Jumanji ini Mungkin konsulnya Udah rusak ya Jadi mereka mendapatkan Avatar atau karakter Video game itu Secara random Gitu loh Seperti Spencer Harusnya kan dapet Si Dr. Bravestone ya Yang diperankan oleh Dwayne Jansson Yang kuat banget gitu Nah ini dia dapetnya beda Terusnya se-Anthony Juga yang harusnya dapet Ransel Guy Itu si Moses ya Kalau nggak salah Nah itu berbeda lagi Jadi membuat film ini Lebih berwarna Terusnya juga Mereka kan jadi Menyelesaikan lagi Karakter-karakter Atau avatar Yang mereka Dapati Gitu secara random Nah itu Membuat keseruan Dan kelucuan Di film ini Di sisi lain Mereka harus Menyelesaikan misi Di sisi lain Mereka masih Riwa sendiri Gitu sama Karakter yang mereka Dapat gitu Jadi lucu sih Terus juga disini kan Memang Adventure comedy ya Buat saya Komedinya berhasil ya Berhasil Walaupun mungkin Ada satu dua Yang agak Biasa aja kan Tapi overall Komedinya menurut saya Sih dapet ya Biasa kan Kalau gaya-gaya Barat kan Komedinya itu Dari dialog Gitu kan Di saat lagi sibuk-sibuknya Mereka malah Dialog-dialog Yang nyeleneh Gitu kan Nah itu Komedinya dapet Bahkan menurut saya Lebih fun Atau lebih lucu Dari Jumanji Yang sebelumnya Gitu Oke Hal yang kurang saya suka Di film ini Mungkin Ada beberapa adegan-adegan Yang sebenarnya Kurang penting ya Dalam arti kurang penting Jadi gini Di setiap avatar kan Mempunyai tiga nyawa ya Jika mereka mati Kurang satu Tinggal dua Dan seterusnya Nah yang memang kan Nyawa penting ya Dalam video game itu Karena kalau udah kehilangan Nyawa sampai tiga Mereka gak akan bisa Kembali ke dunia nyata Disini ada adegan Dimana Mereka kehilangan Nyawanya Itu Alasannya gak penting Kurang penting banget Gitu Oke deh Kurangnya nyawa Karena memang Dia dikejar musuh Akhirnya Tewas gitu kan Atau kena jebakannya Membahayakan Nah kalau ini Ada adegan Dimana Satu dua Avatar itu Kehilangan nyawanya Itu gara-gara Hal yang kurang penting Dan itu kurang lucu Gitu Yang kurang saya suka lagi Efek CGI-nya Ini Sekelas Hollywood Memang rapi sih Sejarah global ya Cuman entah Memang karena ini Saya efeknya nonton Di IMAX ya Tapi entah Kalau yang di bioskop Biasa gitu Damardi Maksudnya bukan IMAX ya Yang bukan lebar layarnya Kelihatan gak gitu kan Efek CGI-nya masih rapi gak Tapi sih overall bagus Nilai moral yang ada di film ini Yang pertama sih Menurut saya Persahabatan Kesetia kawanan Kalau yang Jumanji sekarang kan Memang sengaja Si Spencer itu Mungkin bosan sama hidupnya Memang dia kangen Sama keadaan pada saat Di Jumanji awal Dia sengaja Mencari konsul yang udah rusak Dan dia masuk Pada saat temen-temennya tahu Mereka ingin menolongnya Nah disitulah dilihat Kesetia kawanan Dan persahabatan mereka Begitu solid Terusnya yang kedua Adalah kerja sama tim Disini saya ngeliat Di awal Adventure itu kan Ada yang dua tokoh baru itu Si Eddie dan Hello Itu si kakeknya Spencer Sama sahabatnya Disitu pada saat Mereka menjalankan misi Di dalam dunia Jumanji itu Masih kurang kompak Kadang ada halangan Ada rintangan Mereka kurang begitu solid Akhirnya Nyawa mereka ada yang terbunuh Terusnya hidup lagi kan Tapi makin perjalanan Kesana-kesana Saling memahami Satu sama lain Mereka akhirnya Pada misi terakhir Mereka sangat kompak Jadi karena kerja sama mereka Yang sudah solid Di misi terakhir Akhirnya mereka berhasil Menyelesaikan misi terakhir Dan mereka semua Dapat kembali Ke dunia nyata Walaupun ada satu karakter yang Kayak gitu deh Pokoknya nonton aja deh Oke Jadi berdasarkan ceritanya Acting para pemainnya Efek visualisasinya Scoring musicnya Dan lain-lain Saya bisa memberi nilai Film ini adalah 7.5 Film ini lumayan seru Buat temen-temen Yang ingin menonton Adventure Terusnya juga ada Komedinya Ceritanya cukup simple Tapi gak ngebosenin Karena banyak variasi-variasinya Di setiap adegan-adegan Jadinya pas Gitu Oke temen-temen Cukup sekian Review film saya kali ini Jangan lupa like Comment Dan subscribe ya Channel saya Terusnya juga Klik bell di sebelah subscribe Akhir kata Terima kasih Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Terima kasih.